Informasi pertama saudara menjelang masa mudik lebaran sejumlah persiapan dan perbaikan infrastruktur ditingkatkan di berbagai lokasi jalur mudik. Salah satunya di area gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, posko-posko pemantauan dan posko kesehatan mulai disiapkan. Selain sejumlah posko, tambahan personel juga tengah dipersiapkan untuk nantinya membantu pengaturan bila terjadi kepadatan di gardu pembayaran tol. Untuk hari ini saudara, arus kendaraan yang melalui gerbang tol Kali Kangkung terpantau lancar dan sedikit lengang jika dibanding Jumat kemarin. Kendaraan masuk ke wilayah Semarang masih didominasi pengendara dari Jakarta dan sekitarnya. Saat ini gerbang tol Kali Kangkung hanya membuka 8 gardu tol untuk masuk Semarang dan 5 gardu tol dari timur ke barat. Sementara itu di jalur tol Jakarta Cikampe, Kilometer 19 yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, fasilitas bagi para pengendara seperti SPBU, tempat makan umum maupun hotel untuk istirahat para pemudik sudah disiapkan. Dengan banyaknya lokasi istirahat hingga tempat penginapan yang tidak jauh dari jalur mudik, para pemudik diharapkan tidak memaksakan diri ketika didera rasa kantuk. Pastikan istirahat ketika merasa lelah untuk mengurangi resiko kecelakaan. Saudara kita simak laporan persiapan infrastruktur mudik dari dua titik di area tol Kali Kangkung Semarang, sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV J.B. Reroy. Lalu di area peristirahatan di jalur tol Cikampek, Kilometer 19, ada Francisco Donasiano yang juga sudah siap dengan laporannya. Kita akan ke Semarang, terlebih dahulu ada Roy di sana. Roy selamat siang, apakah seluruh jalur tol ini sudah dipastikan aman dilalui oleh para pemudik? Ya, Nilu dan juga Saudara, memang kondisi ruas tol di sepanjang masuk area Jawa Tengah, mulai dari Jawa Barat, berbagai persiapan sudah dilakukan pengelola ruas tol, masing-masing di mana dengan melakukan perbaikan-perbaikan jalan yang ruas-ruas tol yang mengalami kerusakan, dan juga penyiapan rambu-rambu tambahan sendiri yang memudahkan bagi pengguna jalan tol saat melewati ruas tol di area Jawa Tengah. Sementara di gerbang tol Kali Kangkung sendiri, Nilu dan juga Saudara, memang telah dipersiapkan, sebanyak ada 13 gardu pembayaran, di mana gardu ini nantinya akan difungsikan semua pada saat arus mudik pada tahun 2002 ini. Ada terdapat 8 gardu pembayaran untuk exit ataupun keluar dari ruas tol Gerbang Kali Kangkung dan ada 5 gardu pembayaran untuk masuk ke ruas tol Gerbang Kali Kangkung Semarang. Selain gardu pembayaran secara permanen, Saudara, juga sudah disiapkan, ada sebanyak 13 gardu tambahan nantinya yang akan digunakan bila terjadi kepadatan antrian di gardu-gardu pembayaran. Gardu-gardu tambahan ini nantinya juga akan dilakukan atau diterapkan oleh petugas pengelola tol nantinya untuk mengurai adanya potensi kemacetan di antrian-antrian di gardu tol pembayaran. Selain gardu permanen dan juga gardu tambahan, juga ada satu lagi moda pembayaran yang akan diterapkan oleh pengelola ruas tol, yaitu dengan menggunakan mobile reader, di mana mobile reader ini nantinya petugas tol akan menetangi satu persatu mobil yang antri di gardu tol untuk melakukan pemindaian e-toll, di mana nantinya mobil-mobil atau pengguna tol yang sudah melakukan pemindaian dengan mobile reader ini akan bisa langsung keluar melalui gerbang tol Kali Kangkung. Roy, gerbang tol Kali Kangkung ini akan jadi titik akhir skema mudik, korlantas, polri, dan juga kemenhub. Apa kemudian antisipasi yang dilakukan oleh pengelola tol ini agar tidak terjadi bottleneck atau sumbatan di pintu keluar tol Kali Kangkung? Ya, memang. Dari data Kementerian Perhubungan sendiri, diperkirakan pada tahun 2002 ini akan ada 23 juta pemudik yang akan memasuki wilayah Jawa Tengah dan ini didominasi atau masih didominasi oleh mobil pribadi. Nah, antisipasi memang sudah dilakukan selain penyiapan di ruas tol, juga di jalur-jalur nasional. Nah, antisipasi agar tidak terjadinya penyempitan atau bottleneck itu seperti tadi sudah saya mampaikan adalah dengan menambah gardu-gardu tambahan dan melakukan penambahan personil pengaturan antrian kendaraan di gardu-gardu tol pembayaran, di ruas tol pembayaran. Tidak hanya di gerbang tol Kali Kangkung sendiri, juga di gerbang tol yang keluar melalui kendal, mangkang, dan juga pemalang. Penerapan personil-personil tambahan ini sendiri, saudara, juga sebagai salah satu bentuk agar pengguna tol yang bila nantinya pada puncak arus mudik, diperkirakan pada tanggal 28 April mendatang itu terjadi kepadatan, maka mereka akan membantu, mengurai, mengarahkan kendaraan-kendaraan itu untuk dapat melakukan pembayaran secara cepat di gardu-gardu tol. Dan memang yang menjadi perhatian adalah keluar dari gerbang tol Kali Kangkung menuju jalur nasional ini yang diperkirakan juga akan terjadi kepadatan. Nah ini juga yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Polda Jateng dan Diras Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan personil tambahan, melakukan juga penerapan one-way di jalur-jalur nasional tertentu, ataupun kontraflow, agar memprioritiskan jalan yang menuju ke arah kendal maupun ke arah Bawen, Duktyasolo, dan sekitarnya. Baik, terima kasih Roy. Kita akan dari Semarang menuju sekarang ke Bekasi, Jawa Barat. Di sana ada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano, yang berada di area peristirahatan atau res area di jalur tol Cikampe, kilometer 19. Francisco, selamat siang. Usai inspeksi yang dilakukan oleh Kemenhub pada Jumat kemarin, apa saja yang ditemukan oleh Menhub Budi Karya Sumadi? Apakah masih banyak jalur tol yang harus diperbaiki? Lebih kepada bagaimana kemudian kesiapan infrastruktur pendukung sebenarnya Niluh dan juga Saudara, di mana kalau dari berdasarkan inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga pihak dari Kor Lantas, PORI memang terkait masa rekayasa lalu lintas ataupun juga fasilitas. Nah, terkait masa rekayasa lalu lintas ini, Niluh dan juga Saudara, nantinya memang masih digodok terus simulasinya seperti itu, bagaimana? Apakah nanti memang akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas? Karena berdasarkan info yang masih yang kami dapatkan, jelang arus mudik 2022 tahun 1443 Hijriah ini, mulai tanggal 28 April hingga 1 Mei pada arus mudik, akan dilakukan sistem one-way ataupun juga ganjil genap kendaraan. Di mana nantinya kendaraan yang akan menggunakan jalur tol seperti itu, akan dilakukan sistem satu arah pada jam-jam tertentu, yaitu mulai kalau tanggal 28 April itu mulai jadi pukul 17.00 hingga tengah malam pukul 24.00, sedangkan 29 hingga 1 Mei ini akan diberlakukan dari jam 7 pagi hingga tengah malam. Dari kilometer 47 tol Jakarta Cikapnya hingga ke kilometer 414 tol Kali Kangkung. Selain masalah juga one-way dan juga nantinya kemudian fasilitas-fasilitas juga, pendukung ini akan terus dilakukan penambahan ataupun juga pengebutan pekerjaan yang seperti itu nih loh. Karena tidak hanya kalau tadi berbicara masalah kemudian penambahan gerbang tol saja, rest area ataupun juga tempat peristaratan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi penyumbang kepadatan lalu lintas yang berada di jalan tol. Mengingat bahwa data kemudian yang dikeluarkan atau hasil survei yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan menyatakan setidaknya ada 85 juta orang akan melakukan aktivitas mudik di tahun 1443 hijrah ini, di mana 14 juta di antaranya ini berasal dari Jabodetabek. Sehingga kendaraan-kendaraan yang melintas ini harus dipersiapkan juga agar juga tidak memaksakan diri juga bahkan harus beristirahat. Seperti di tempat kami melaporkan ini sudah kemudian dibangun sebuah hotel atau penginapan yang bisa dimanfaatkan setidaknya untuk bayar Rp300.000 untuk beristirahat setidaknya 4 jam agar bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat dan bisa bersilaturami dengan keluarga seperti itu. Baik, Francisco Donasiano, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari Kilometer 19 Tol Cikampek dan kemudian juga sebelumnya ada J.B. Reroy yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan.